Pemirsa Gegap Gempita Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung 20 September 2012 Sedangkan kampanye kedua kandidat pemenang putaran pertama baru akan diperbolehkan pada tanggal 14 hingga 16 September mendatang Itu pun tanpa melibatkan masa lebih dari 250 orang dan dilakukan di dalam ruangan tertutup Pertarungan putaran kedua ini diprediksi akan semakin seru mengingat keduanya mempunyai basis masa yang seimbang Jokowi meski bukan asli orang Betawi namun sudah terhenti kehandalannya memenangi putaran pertama Sedangkan Foke yang tengah berkuasa saat ini selain didukung oleh Partai Pemenang Pemilu juga difasilitasi dengan segala kemudahan Demi meraih suara terbanyak saat pencoblosan putaran kedua, kedua kandidat pemimpin Ibu Kota Negara ini memanfaatkan sejumlah momen untuk merebut hati rakyat Kampanye-kampanye terselubung maupun terang-terangan telah menghalalkan segala cara bagi kemenangan kekuasaan Salah satunya adalah memanfaatkan momen Ramadan lalu Kedua calon rajin bersilaturahmi melalui buka puasa bersama dan sholat tarawih dengan warga Salah satu kandidat yang juga masih berstatus gubernur memanfaatkan posisinya dengan dali program Sabari Ramadan Dimana gubernur melakukan keliling kampung untuk berbuka bersama dan melakukan sholat tarawih Tidak hanya itu, melalui program ini pun pemerintah membagikan zakat dari dana hibah pemda Seperti salah satu kegiatan vogue di sebuah masjid di Jakarta Pusat memasuki minggu ketiga puasa Setelah membagikan kardus dan amplop kepada janda dan anak yatim Cakup dari Partai Demokrat ini pun memberikan kata sambutan yang jika dicermati mengandung unsur mempromosikan diri Dan tidak mungkin kita pembangun kota Jakarta ini hanya mengandalkan kekuatan pemerintah Saya memang berjadwal memupayakan agar pemerintah Jakarta ini berjalan terhadap bersama Tadi saya juga memberikan kardus uang bulan ini Ini adalah sesuatu daripada wajiban pemerintah daerah untuk memikirkan Kalau semua orang masakin yang ada di Jakarta Jangan sampai orang bikin ini tidak bisa berubah Di akhir kata sambutannya Jagup incumbent ini memberikan pernyataan yang secara implisit untuk memilih diri-dirinya di putaran kedua nanti Masih di minggu yang sama, calon incumbent juga melakukan kampanye terselubuh Saat mengunjungi korban kebakaran di kawasan karet Tengsin, Jakarta Pusat Dengan mengeluarkan statement yang memojokkan lawannya Di kubu lawan, Joko Widodo melakukan sosialisasi dengan cara yang berbeda Menyadari tidak memiliki kesempatan yang sama dengan incumbent Tim kotak-kotak ini melakukan silaturahmi dengan kegiatan sosial seperti donor dan Setiap kubu seolah ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Dengan menggunakan kata sosialisasi, maka kegiatan ini masih bisa dikategorikan sah oleh tata aturan kampanye di DKI Jakarta Setiap calon dan pasangan calon ini kan ingin menang dengan bermartabat Ya paling tidak saya lah, ya saya ingin menang dengan bermartabat Buat apa kita menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak bermartabat seperti itu Ya pada akhirnya yang menentukan kan keluarga Jakarta Kalaupun itu dipaksakan tidak akan ada efektifitasnya Adanya perbedaan persepsi antara Undang-Undang No.12 tahun 2008 dengan SK KPUD DKI Jakarta No.13 tahun 2011 mengenai pedoman teknis tata cara kampanye Dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para calon gubernur Ya sama saja itu kan sosialisasi sebenarnya Satu saja tidak ada maka dia tidak bisa disebut kampanye Itu melalui Undang-Undangnya Maka dimanfaatkan kami pun memang memanfaatkan itu Karena apakah kami butuh sosialisasi yang lebih tinggi Apakah memang kurang waktu yang diberikan oleh KPU untuk kampanye? Ya sangat kurang apalagi untuk putaran kedua yang hanya tiga hari Tapi kalau konteksnya itu adalah putaran kedua Bagi kami ya tiga hari pun cukup Dalam Undang-Undang tidak disebutkan bahwa diperlukan semua unsur untuk menjadikannya sebuah kampanye Tetapi kemudian dalam aturan penerapannya KPUD menyebutkan harus memenuhi semua unsur untuk menjadi sebuah kampanye Yang kemudian dijadikan celah bagi para kandidat untuk melakukan kampanye Kini menjadi sebuah kebiasaan bagi para pemilih Untuk menerima uang dan pengkisan dalam bentuk zakat dan amal dari para kandidat Karena peraturan yang terlalu lemah dari KPU membuka banyak celah Hingga akhirnya pemilu yang jujur dan adil pun ternodai Bahkan bulan yang suci pun dijadikan momentum untuk membungkus noda itu dalam sebuah ibadah Sementara bagi komite independen pemantau pemilu Pemberian barang ataupun uang yang diberikan oleh kandidat Dan ditambah dengan ucapan atau himbawan untuk memilih si pemberi Dapat dikategorikan sebagai kampanye Kalau yang melakukan itu calon sendiri, calon gubernur sendiri jelas-jelas itu pelanggaran Tapi kalau itu menyampaikan seperti itu, seperti Roma Hirama kemarin Seperti yang diinggungkan oleh Pan Waslu itu Tapi dia bilang ini tugasnya sebagai ulama Ya masih bisa kita benarkannya Tapi kalau yang melakukan itu adalah tim sukses atau kandidat sendiri jelas-jelas pelanggaran Memang undang-undangnya juga agak susah untuk bergerak untuk Pan Waslu untuk melakukan tindakan Tidak hanya peraturan kampanye Tapi masih ada segudang peraturan dan undang-undang yang dibuat Untuk bisa dicari celahnya Sehingga apa yang dianggap telah diatur tidaklah demikian pada pelaksanaannya Kini, pemilu yang jujur dan adil ada di tangan pemilih Jakarta, sebagai ibu kota negara, seharusnya menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya Tim Liputan, Trump setuju